Halo selamat siang para peternak babi Kembali lagi bersama saya Olwes channel Kali ini kita akan membahas tentang Cara agar babi cepat beranak Jadi teman-teman Untuk memastikan babi cepat beranak Dan memiliki keturunan yang sehat Maka kita harus mengikuti beberapa langkah Berikut ini adalah 9 cara agar babi cepat beranak Yang bisa teman-teman ikuti Sehingga teman-teman mengalami Babi sering beranak Dan akan mendapatkan keuntungan secara terus menerus Yang pertama pemilihan indukan Pilih indukan babi yang sehat Dan memiliki riwayat reproduksi yang baik Indukan yang sehat Di sini yang maksud adalah indukan yang merasa dari bibit yang bagus Bibit yang bagus dilihat dari Bodinya yang besar dan panjang badannya Serta memiliki putih susu yang baik Banyak ya Putih susu dianjurkan sekitar 14 Minimal 14 atau 12 Karena putih susu itu akan menunjukkan bahwa anaknya akan banyak ya Semakin banyak putih susunya maka semakin bagus bibitnya Karena itu tandanya mereka memiliki anak yang akan banyak Dan yang berikut harus memiliki riwayat reproduksi yang baik Riwayat reproduksi yang dimaksud adalah sering berasal dari indukan yang sering beranak Itu yang dimaksudkan riwayat reproduksi yang baik Yang mana indukan itu sering melahirkan Dan pastikan juga bahwa indukan itu bebas dari penyakit Dan juga pejantannya juga harus bebas dari penyakit ya Indukan yang bagus untuk digunakan sebagai bibit Sehingga kita mendapatkan anak dari indukan tersebut secara cepat Dan terus menerus itu adalah indukan yang berasal dari babi pembibitannya Babi pembibitannya yang dimaksud adalah babi jenis Landrix dengan Yorkshire Jadi dua bibit ini yang sering digunakan oleh para peternak babi Dalam memperoleh keturunan anak babi yang banyak ya Ini sering digunakan oleh para peternak-peternak babi profesional Jadi indukan babi Saya sarankan jangan indukan babi lokal ya Ambil dari babi-babi peranakan ya Yang berasal dari dua bibit ini yaitu dari Landrix dan Yorkshire Itu memiliki ribayat untuk menjaga anaknya bagus Dan memang khusus untuk babi pembibitan Yang berikut Pemberian pakan yang baik Pastikan tenak babi mendapatkan pakan yang berkualitas Dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka Jadi pakan yang berkualitas yaitu Bukan hanya karbohidernya saja dan seratnya saja yang lebih banyak Tetapi harus ada protein, vitamin, mineral, dan sat-sat yang lain Nah untuk karbohidrat itu terdapat pada jagung Sedangkan protein itu terdapat pada gedak padi atau gandum Sedangkan untuk vitamin Teman-teman silahkan pakai saja mineral 10 dan juga premix Itu bisa dijadikan untuk menambah vitamin Dan jangan lupa tambahkan juga dengan konsentrat Itu penting Nah jika teman-teman sudah menggunakan bahan-bahan tarik Maka nutrisinya sudah cukup ya Karena sudah ada karbohidrat, ada jagung, protein, ada gedak padi, ada gandum Ditambah dengan konsentrat Dan juga ada mineral 10-nya Dan juga premix ya Premix itu untuk menambah multivitamin itu Dia untuk menambah segala macam vitamin yang ada Nutrisi yang baik ini sangat penting untuk kesehatan reproduksi Jadi teman-teman kalau hanya kesemakan Gedak padi dengan batang pisang Nah teman-teman berharap bahwa mereka akan beranak terus Itu sabar dulu karena memang Anda salah Teman-teman sendiri yang salah Karena nutrisinya itu tidak cukup Batang pisang itu serat dengan karbohidrat ya Yang paling tinggi Sedangkan gedak padi itu hanya proteinnya Lalu vitaminnya di mana Mineralnya di mana Nah itu-itu yang jadi penyebabnya Jadi kalau hanya dikasih pakan Daunan sama dengan tambah dengan ini Nutrisinya kan tidak lengkap seperti itu Lalu teman-teman berharap akan mendapatkan Anak dari babi indukan tersebut Secara terus-menerus itu tidak mungkin Mustahil Jadi pastikan bahwa pakannya harus berkualitas Kalau teman-teman tidak mau ribet Tidak mau sulit Ya beli saja pakan Pakan yang dijual di toko Pakai saja pakan itu Sudah cukup untuk Itu sudah sangat lengkap Dan sudah seimbang Lebih baik daripada yang kita campur sendiri Sudah lengkap dia punya Kebutuhan nutrisinya di dalam Yang berikut Yang ketiga Manajemen kesehatan Lakukan vaksinasi dan pemeriksaan Pemeriksaan kesehatan secara rutin Untuk menjaga penyakit yang dapat mengaruhi kesuburan Penyakit yang mengaruhi kesuburan itu Seperti diare Patuk Pilek dan lain sebagainya ya Jangan sampai mereka Mengalami kesehatan Itu akan mengaruhi Gangguan kesehatan Maka akan mengaruhi Kesuburan tersebut Yang berikut Lingkungannya nyaman Sedihkan kandangnya bersih Kandangnya bersih ya Kandangnya harus dibersihkan dari pagi Setiap pagi dan sore ya Sebelum dikasih makan Bukan dua hari sekali baru dikasih Bersih Pastikan kandangnya bersih dan nyaman ya Lingkungan yang stres Dapat mengaruhi kesuburan Ternak babi Jadi lingkungan penuh dengan kotoran Tain babi Jawa Sisa-sisa makanan Apalagi serat-serat makanan Seperti itu Dibiarkan babi tidur-tiduran Penuh dengan lumpur Penuh dengan ini Lalu anda mengharapkan Agar mereka cepat beranak Itu tidak mungkin Itu akan terganggu Dan punya kesuburannya Karena babi itu akan stres Kalau lingkungannya kotor Lingkungan kotor Penuh dengan lumpur Penuh dengan bakteri-bakteri Maka akan mengaruhi kesuburan Yang berikut pengaturan Siklus birahi Yang kelima ya Perhatikan siklus birahi Babi betina Babi betina biasanya Mengalami siklus birahi Setiap 21 hari Jadi setiap 21 hari Pendukan babi itu Akan mengalami Siklus birahi ya Jadi kalau sudah 21 hari juga belum birahi Maka itu harus diperiksa lagi Kesehatannya Berarti ada gangguan Terhadap Masa reproduksi Atau siklus birahinya Yang keenam Program kawin teratur Lakukan perkawinan Saat bayi betina Sedang dalam mas sugur Atau estrus Atau birahi Anda bisa mengawinkan Secara alamnya Atau menggunakan teknik Inseminasi buatan Silahkan pilih Mau menggunakan Cara yang mana Yang ketujuh Penggunaan hormon Pada beberapa kaos Penggunaan hormon Seperti Postra Prostagal Glandin Atau PMSG Pregnan Mercerum Gonadotropin Bisa menginduksi Birahi dan Opulasi Cara yang ke delapan Pemberian vitamin Dan mineral Suplemen vitamin Dan mineral Seperti vitamin E Dan selenium Dapat meningkatkan Kesuburan Jadi suntik Injek Kalau dia belum birahi Injek vitamin E Vitamin E itu Untuk menjaga Kesuburan Ternak babi Maka harus Diminjak Kalau memang Belum subur Sudah punya kandungan Yang berikut Pengelolaan stres Yang kesembilan Minimalkan stres Pada babi Karena stres Dapat mempengaruhi Kesuburan Dan kesehatan reproduksi Jadi teman-teman Sekian video Tentang 9 cara Agar babi cepat berada